Kata-kata bijak, nasehat pengingat, diri sendiri. Belajar menghargai dan jangan menjanjiakan, sebab kesempatan kedua tak akan pernah sebaik dari kesempatan pertama yang kau dapatkan. Jangan memperumit hidupmu yang susah, kalau ada kesempatan sikat, kalau lagi gak baik istirahat. Selalu ada belas yang tak pernah hilang, entah itu dari ingatan, kenangan yang terdalam, atau luka yang digoreskan. Manusia seringkali merasa hidupnya berat, karena ia mengurusi urusan yang sebenarnya adalah urusan Allah. Orang yang paling salim kepada dirinya sendiri, adalah ia yang merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghormatinya. Perbaikilah hatimu sebab jika hati telah baik segala tingkah lakumu, akan menjadi baik. Berhati-hatilah dengan siapa kamu bercerita. Sekarang yang kau anggap sahabat tempat bercerita, bisa jadi orang yang paling bertanggung jawab atas hidupmu yang berantakan di masa depan. Jangan memamerkan pakaian kerjamu untuk mencari jodol, karena yang akan kamu dapatkan adalah orang-orang yang menyukai pekerjaanmu, bukan hatimu. Hiduplah kamu bersama manusia, sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Pelan-pelan kehilangan teman adalah bagian dari tumbuh dewasa. Kita tidak kehilangan teman. Kita hanya menyadari siapa teman kita, yang sebenarnya. Kerja keras sewajarnya saja. Waktunya sholat ya sholat, waktunya istirahat ya pulang ke rumah, waktunya kumpul keluarga ya nikmatilah. Tuhan tidak menciptakanmu untuk mencari uang, lalu mati. Kamu akan melihat banyak orang baik, ketika kamu punya segalanya, dan akan melihat orang buta jalan tanpa tongkat, ketika kamu tidak punya apa-apa. Kurangin meminta tolong, karena di tangan yang salah hutang budimu, akan diungkit secara brutal. Bila luka telah membuatmu dekat dengan alat, maka sejatinya, kamu telah sembuh. Dalam hidup, ada titik di mana sepertinya, tidak perlu lagi merasakan senan, bisa merasakan tenang saja sudah cukup. Terima kasih.